Dikala Allah titipkan harta benda, itu bukan buat pamer. Jangan bangga dengan titipan. Yang punya harta Allah dititipkan pada anda, supaya anda bisa ibadah dengan harta itu. Mudah bagi Allah mencabutnya dipindahkan pada orang lain. Kamu aja ada yang beramal, dia tidak. Ey fulan, kamu itu jarang tahajud, jarang puasa, amalan kamu belum banyak, hafal Quran juga tidak. Ini saya titipkan harta, supaya dengan harta itu kamu bisa menyaingi amalan yang lainnya. Dititipkan oleh Allah, enggak dipakai, malah dipakai pamer. Dikasih motor oleh Allah, maksudnya supaya dia berangkat ke masjid, bisa ke masjid berjamaah, ta'lim digunakan, cari harta yang halal, ada kemudahan. Begitu dikasih pertama kali, cek, beli foto, bikin status. Alhamdulillah Allah telah berikan rizki. Kenapa sampai pasang status? Biasa aja. Yang lain dikasih mobil diam-diam aja. Saya gunakan pada yang baik. Itu nilai kebaikan gunakan. Jadi anda dikasih, keluarkan posnya. Nah anda turi niyazid. Begitu diberikan kelebihan oleh Allah, ini untuk keluarga saya. Untuk mencari makanan yang halal. Untuk mencari sekolah yang halal. Untuk mencari kebaikan yang halal. Ini istri supaya masak makanan yang halal. Supaya semangat dalam kebaikan. Selebihnya, titipan untuk orang lain. Dititipkan lewat tangan anda, supaya anda memberikannya. Dititipkan lewat tangan anda aja. Coba cek. Barangkali kelebihan itulah yang jadi infak. Kalau zakat, sudah tidak usah ditanya, itu wajib. Barangkali sebagiannya untuk sadakah. Hati-hati, infak untuk orang tua Al-Baqarah ayat 215 itu. Orang tua kerabat, kemudian anak yatim, orang miskin, Ibnu Sabil. Anda sudah diangkat oleh Allah. Diberikan kesuksesan. Yang berhasil menjadikan anda sukses. Barangkali bukan anda. Anda cuma 30%. Barangkali orang tua tuh, ibu yang sering berdoa di malam hari. Ya Allah, tolong jadikan anak saya. Mendapatkan kelapangan hidup. Tidak seperti kami hari ini. Jadikan tempat tidurnya nyaman. Tenang dalam hidupnya. Supaya bisa tahajud di malam hari. Merawat anaknya dengan baik. Tadinya cuma dialas. Dilihat anaknya. Anaknya yang belum pernah sadar. Bapaknya nyangkul sana sini. Berdoa, ya Allah. Kalau saya cuma singkong anak saya. Oh, berikan kenikmatan, kenikmatan. Itu yang sampai ke langit. Anda tuh cuma ikhtiar aja. Itu yang ke langit itu air mata ibunda. Peluh keringat bapak dan sebagainya. Itu yang hadir. Begitu sudah dapat kematangan. Seakan-akan milik sendiri saja. Bapak tidak pernah ditengok. Ibu tidak pernah ditelepon. Kebaikan tidak pernah disampaikan. Dosa itu. Ya, salah itu. Bahkan ketika anda berdoa pun minimal dalam doa. Sertakan orang tua. Bukankah di Quran 46 ayat 15 itu disampaikan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka latihan amta alaya wa'ada. Orang tua dimasukkan. Karena begitu anda mendapatkan nikmat ketawa. Barangkali itu peran orang tua, bukan peran anda. Hati-hati. Masa dengan doa aja gak bisa? Tidak ada mantan orang tua. Ketika meninggalnya, setidaknya anda sertakan doa. Ada seorang ibu punya anak 5. Bisa merawat anaknya. 5 orang dirawat. Setelah tumbuh menjadi sepuh. Yang 5 ini masa gak bisa rawat 1 orang? Ibu merawat 5 anaknya. Ketika ibunya sudah siap dirawat, disiapkan anak itu supaya bisa merawatnya. Masa yang 5 ini gak bisa rawat ibunya? Yang 1 orang? 1 rawat 5. 5 kenapa gak bisa rawat 1? Bahkan ketika salah satunya berada dalam di ujung kematiannya misal. Sekaratnya, sulitnya. Ibunya akan berkata, ya Allah. Kalau bisa mohon jangan anak saya. Saya saja, ya Allah. Saya saja. Bapaknya diam. Cari darah, cari darah, cari darah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemarin satu tempat di Jakarta. Saya datang, Masya Allah. Ada seorang bapak mendidik anaknya. Sampai dijaga sekolahnya. Sampai hafal Quran, sampai 20 jus. Berusaha. Bapaknya cari harta yang halal. Setelah sampai 20 jus, cara Allah. Naik motor. Sudah. Sudah. Kedang kecelakaan meninggal. Bapaknya diam. Begini. Kalau bahasa manusia sih begitu. Capek gitu kan. Rawat-rawat. Begitu pulang dibacakan Quran. Dipimpin. Kemudian hilang. Ya, Insya Allah. Saya bilang, Pak. Itu cara Allah untuk memberikan kasih sayang. Sudah pulang. Supaya jadi tabungan. Jangan mahasiat lagi. Sudah. Jangan mahasiat. Dirawat dalam keadaan baliknya. Sebelum dia bermaksiat ke depannya. Sesuai ajalnya wafat dia. Dengan Qurannya. Anda akan diberikan mahkodah. Sudah. Tugas Anda selesai. Anda sudah merawat titipan dengan baik. Yang jadi masalah anak saya. Saya bilang. Anak saya. Kalau saya belum selesai. Belum seperti Anda. Anak Anda ada di mana? Cuma dicek dulu ya. Dicek dulu. Siapkan dengan baik. Sayang. Sayang. Allah titipkan tapi tidak Anda gunakan. Kasih ilmu gunakan. Kasih harpa gunakan. Mumpung masih ada waktu. Kalau sudah tidak ada susah. Pekan lalu saya ke Tanah Kusir. Di pemakaman. Kasih macet. Saya lihat ke kanan. Ada orang itu bawa buah. Bawa buah. Tidak tahu. Kita saja sebuah pengajian. Cuma ada teh manis. Ini bawa buah. Anda bayangkan. Buah. Ada jeruknya. Ada apelnya. Disimpan di situ. Pasang dupa lagi. Dilihatin. Saya tunggu tuh. Ambil sampai 5 menit. Saya lihat begini. Allahu Akbar. Ternyata yang di dalam tidak keluar. Tidak keluar. Bisa harap-harap begitu keluar. Misal. Terima kasih. Ngambil buah. Makan dulu. Masuk. Dan yang di luar pun. Cuma bangun aja begini. Karena kalau sudah ke dalam. Anda tidak bisa keluar lagi. Anda hanya akan bisa meratap. Mengatakan. Farji'na na'mal salihah. Ya Allah. Beri kesempatan sedikit saja. Untuk merambah salih. Bahkan. Hamba berjanji akan bersedekah ya Allah. Dan mengerjakan na'mal salih. Mumpung masih ada waktunya gunakan. Sayang. Ya. Tidak usah sombong. Karena yang sombong dulu sudah ada. Koron ditenggelamkan. Hartanya lebih banyak dibandingkan anda. Ada kuncinya aja. Kalau diangkat oleh 10 orang. Itu tidak akan kuat. Kunci berangkasnya. Ada di Koran surah 28. Ayat ke 76 sampai dengan 80. Ya. Ayo apa lagi terus. Ya. Ayat 76 sampai ayat 80. Ada tuh. Koron. Yang kain sombong. Maaf yang lain kaya. Ya. Saya lebih kaya. Harus beda. Yang lain punya berangkas. Kuncinya sembunyikan. Saya harus kelihatan. Begitu jalan kemanapun. Di belakangnya 10 orang. Ngangkat kuncinya aja. Ini saya. Ini saya. Ini saya katanya. Allah. Sombong. Kaya. Sombong. Ya. Memang punya kekayaan. Dan hebat kekayaannya. Jadi kalau sekarang ada orang kaya. Sombong. Itu ketinggalan zaman. Dan gak ada kerjaan. Karena yang lebih kaya ada dulu. Dan dihancurkan juga. Jadi kalau yang banyak aja sombong. Dihancurkan oleh Allah. Apalagi yang sedikit. Jadi. Tidak usah. Salah. Salah menggunakan ya. Coba berfikirnya sedikit. Lebih cerdas gitu ya. Ada yang lebih kaya. Sombong. Ditenggelamkan. Yang tidak lebih kaya dibanding koron. Mau sombong. Itu ketinggalan. Dan keterlaluan. Keterlaluan. Ya.